Pemirsa Partai Politik Pendukung Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo telah menggelar pelatihan jurukampanye untuk memantapkan strategi pemenangan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengutus tim berisikan 7 orang untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Empat partai politik pengusung bakal capres Ganjar Pranowo telah menggelar pelatihan jurukampanye di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat. Kader dari empat partai yakni PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo, serta sejumlah elit partai-partai pendukung Ganjar Pranowo menghadiri pelatihan jurukampanye Ganjar Pranowo. Pecapres Ganjar Pranowo juga hadir dalam pertemuan tersebut. Latihan ini ditunjukkan untuk memantapkan strategi partai pendukung dalam langkah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Berapa tokoh hadir diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Prakasa dan Ketua Umum Kadin Arsad Rashid. Kedua tokoh tersebut mendampingi Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, pada saat penutupan acara pelatihan jurukampanye. Jadi pembicara dalam pelatihan, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa menyebut Ganjar sebagai sosok yang jujur dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara Puan Maharani menyebut Andika Prakasa punya peluang diusung sebagai bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nanti justru ingin calon presiden yang jujur dan itu posisi mas Ganjar signifikan. Signifikan hampir dua kali lipat. Saya sudah menyatakan bahwa ada enam nama yang keinginan sekarang sedang kami di Jokowi. Sekarang kita tambahkan dua ini mungkin yang disini saya juga bisa. Dalam acara yang dihadiri oleh 300 peserta di kalangan muda tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan arahan Presiden Jokowi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya Jokowi telah mengutus tujuh orang untuk membantu Ganjar. Tim tujuh bentukan Jokowi disebut punya rekam jejak yang mumpuni. Karena tim pemenangan ya tim pemenangan hanya ada tim komunikasi yang secara khusus diperbantukan dari Presiden Jokowi untuk membantu Pak Ganjar Pranowo. Dan itu disambilkan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Mbak Puan, juga kepada saya pada tanggal 22 Juni yang lalu. Maka kami langsung melakukan beberapa kali pertemuan dan hari ini dipaparkan respon dari peserta ternyata sangat antusias. Namun demikian, Hasto tak mengungkapkan tujuh nama tersebut. Namun, PDIP akan terus bergerak cepat mengerahkan sejumlah unsur yang lawan untuk memenangkan Ganjar. Tim meliputan B-Universe Ada tujuh orang yang secara khusus ditegaskan oleh Jokowi untuk membantu Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita bahas lebih lanjut bersama Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Mas Hasto, selamat sore. Sorry Stephanie, apa kabar? Baik Mas Hasto. Mas Hasto, ada dua hal yang akan kita bahas secara spesifik sore ini. Yang pertama, soal tim tujuh. Dan yang kedua, soal jurukampanye. Di mana salah satu namanya adalah Mas Gibran Raka Buming Raka dalam daftar tersebut. Kita bahas yang pertama dulu ya Mas Hasto ya, soal tim tujuh yang memang namanya belum mau Anda sebutkan. Tapi seperti yang Anda katakan, ini merupakan hasil arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Ini kalau saya mau konfirmasi betulkah mereka yang jadi pembicara dalam pelatihan jurukam pemenangan Ganjar kemarin. Artinya, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, juga Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid. Masuk ke dalam tim tujuh itu? Betulkah Mas Hasto? Jadi, sejarahnya ketika rapat kerja nasional yang ketiga, tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni, Presiden Jokowi kan memberikan masukan untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Salah satunya, bagaimana grand strategi pemenangan pemiluah didesain melalui desain komunikasi yang mengangkat Pak Ganjar Pranowo, di mana dikatakan bahwa Pak Ganjar ini punya kemampuan komunikasi yang hebat. Pak Ganjar Pranowo ini punya prestasi, pemimpin yang berani. Dan kemudian dari situlah kami menindaklanjuti pada tanggal 22 Juni, saya menghadap Bapak Presiden Jokowi dan saya tanyakan. Kemudian beliau menyebut beberapa nama yang kemudian diperbantukan. Jadi yang disebut oleh Bapak Presiden Jokowi itu ada tiga nama. Tetapi setelah kami bertemu dengan tiga nama yang beliau sebutkan, beliau tiga nama ini kemudian ternyata ada tujuh yang memang selama ini embedded ya di dalam tim komunikasi dari Presiden Jokowi. Maka kami bertemu secara intens dengan tujuh nama. Tujuh nama ini kemarin yang hadir dua, kemudian yang satu kita ikutkan sebagai peserta, sehingga untuk melihat dinamika. Peserta tidak tahu kalau ada satu tim komunikasi dari Pak Jokowi yang kemudian ikut di antara mereka. Jadi untuk melihat bagaimana respon dari seluruh pengaparan yang disampaikan kepada jurukampanye yang mayoritas di bawah usia 40 tahun dan itu bukan hanya dari partai politik, tapi juga separohnya berasal dari relawan. Dan kemudian tim komunikasi dari Pak Jokowi ini dua memberikan pengaparan dan pengaparannya sangat menarik merupakan satu kesinambungan dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Dengan demikian dari posisioningnya, misalnya gerak cepat Indonesia maju kemudian menjadi jargon. Tinggal kemudian langsung dipraktekkan semua gerak cepat untuk kemajuan Indonesia raya kita. Berarti dua nama yang menyampaikan materi itu, Pak Andika dan juga Pak Arsyad Rashid, ini sudah pasti lima lagi belum disebut namanya? Ini berbeda. Oh, berbeda? Karena kalau Pak Andika dan Pak Arsyad, ini kan nanti menjadi tim pengenangan. Oh, oke. Dan tentu saja kita juga mendengarkan aspirasi bagaimana di dalam survei-survei itu juga muncul nama Pak Andika Perkasa sebagai salah satu kandidat yang bakal calon wakil presiden. Dengan demikian, posisi dari Pak Andika ya sementara ini berangkap. Ada yang kemungkinan sebagai bakal calon wakil presiden dalam 10 list nama yang disampaikan Ibu Ketua Umum. Ada juga sebagai calon di dalam pimpinan tim kampanye nasional yang akan segera dibentuk setelah bakal calon wakil presiden ini diumumkan oleh Ibu Megabati Soekarno Putri bersama dengan para ketahuan partai. Dengan demikian, tujuh nama tim komunikasi dari Presiden Jokowi itu tidak termasuk Pak Andika dan Pak Arsyad. Oke, jadi berbeda tugasnya. Tapi kalau memang Mas Hasto belum mau menyebutkan tujuh nama ini, paling tidak latar belakangnya. Dari mana Mas Hasto? Yang mereka salah satunya memang ada juga dari inner cycle dari Presiden Jokowi sendiri yang selama ini hampir setiap Rabu itu bertemu, kemudian mengupdate seluruh dinamika politik nasional. Itu latar belakang memang pakar komunikasi, ada yang berlatar belakang profesor, kemudian ada yang tim kreatif, ada yang tim sosial media, dan kemudian ada juga tim narasi. Ya, menyiapkan bagaimana desain dari komunikasi dari Presiden Jokowi. Karena Pak Ganjar Pranowo merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan demikian, integrasi dari tim kampanye yang didalamnya ada tim komunikasi, itu semakin mendorong ke satu paduan antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Oke, tim tujuh ini adalah arahan dari Presiden Jokowi. Mungkin Mas Hasto bisa menyampaikan kepada kita semua, persisnya arahan Presiden Jokowi seperti apa? Apakah menyebutkan nama atau komposisi latar belakang saja atau bagaimana Mas Hasto? Ini dari Presiden yang pertama, itu penting sekali untuk segera diremuskan grand strategi. Karena Pak Ganjar ini kemampuan komunikasinya bagus, pencapaian-pencapaiannya juga cukup banyak, hanya harus dirubah menjadi bahasa marketing yang mudah dibahami oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, bagaimana positioning dari Pak Ganjar, bagaimana bahkan sampai seragamnya pun, sampai bajunya pun, itu Pak Jokowi juga memberikan atensi. Kemudian yang keempat, baru beliau menyebut beberapa nama. Nama, ada yang memang selama ini melekat bagi tim komunikasi Pak Jokowi, ada yang punya kepakaran di sosial media, ada yang punya kepakaran di bidang komunikasi politik latar belakangnya Profesor, ada juga yang menjadi sebelumnya pernah menjadi komisaris dari BUMN, yang selama ini memang ikut yang terlibat dalam diskusi yang intens dengan Pak Jokowi. Seperti itu, arahan dari beliau. Oke, Mas Hasto, sekarang kita bahas yang kedua, ini soal jurukampanye. Seperti saya sebutkan tadi, ada nama Mas Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi jurukam pemenangan untuk Baca Pres Ganjar, Peronowo. Apakah ini kemudian menepis spekulasi, ada pihak yang menyebut bahwa ada yang ingin menggoda, dalam tanda kutip Mas Gibran, untuk menawarkan posisi cowpres dari Baca Pres Parpolai, Mas Hasto? Ya, yang ingin menggoda tidak, pakai tanda petik, memang mereka ingin menggoda. Tapi kan, saya sudah berdialog sama Mas Gibran, dan kemudian Mas Gibran menyatakan, saya siap untuk menjadi jurukam Pak Ganjar Pranowo, dan ini kan sesuai dengan profil dari pemilih, dari segmentasi pemilih kan 56 persen. Itu terdiri dari generasi milenial, generasi seks, dari para pemuda-pemuda Indonesia. Dengan demikian, kami juga mencari jurukam-jurukam yang bisa berkomunikasi dengan anak-anak muda, salah satunya Mas Gibran. Apalagi Mas Gibran ini pernah mengikuti sekolah partai. Beliau sebagai kepala daerah, sebagai wali kota, itu juga cukup intens berkomunikasi dengan kepala daerah dari PD Perjuangan, termasuk dengan Pak Ganjar Pranowo, sehingga kehadiran Mas Gibran, ada Pak Erichahyadi, wali kota dari Surabaya, semua menjadi energi positif di dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Bahkan Mas Gibran hari Sabtu besok akan bertugas di Bogor untuk mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Karena kalau kampanye kan kita belum diizinkan, tapi mensosialisasikan, mengenalkan Pak Ganjar Pranowo, itu sudah dilakukan oleh hampir seluruh tim kampanye dari calon-calon presiden yang namanya muncul. Seperti Pak Prabowo, kemudian ada juga Pak Anies. Jadi ini merupakan suatu gerak gotong royong dari kader-kader PD Perjuangan, terlebih mereka yang memang sudah digemblen sebagai pemimpin-pemimpin muda di internal partai, diibatkan secara aktif untuk nantinya menjadi juru kampanye Pak Ganjar Pranowo. Oke, berarti semuanya bergerak paralel. Ada tim pemenangan, kemudian ada tim komunikasi, tim tujuh tadi ya Mas Hasto, dan juga juru kampanye. Yang targetnya memang paling besar untuk generasi milenial dan generasi Z berarti ya, Mas Hasto? Terima kasih sekali, karena di dalam pelatihan dari tim komunikasi yang namanya direkomendasikan Pak Cukowi memang sangat menarik. Juga diajarkan bagaimana perbedaan komunikasi politik antara Obama, kemudian Donald Trump, kemudian kita juga melihat bagaimana kelebihan-kelebihan dari Presiden Jokowi di dalam memberikan suatu narasi yang kemudian memancing keterlibatan publik. Jadi public enforcement itu kemarin didesain dengan sebaik-baiknya diberikan beberapa contoh, termasuk juga membangun narasi yang merupakan satu kesatuan dengan kemimpinan Pak Cukowi. Sebagai contoh, mengingat di dalam 17 Agustus ini, tim dari Pak Cukowi kan mengusulkan tema sentral melaju Indonesia maju. Maka kita juga mendorong agar pergerakan Pak Ganjar ini tidak hanya senafas dengan kemimpinan Pak Cukowi, tetapi melanjutkan, mempercepat, gerak cepat terhadap kemajuan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Maka Rakernas ketiga PD Perjuangan memberikan suatu landasan politik yang sangat kuat, di mana seluruh program kebijakan, seluruh regesi dari Presiden Jokowi, di dalamnya ada hilirisasi industri, pemindahan IKN, memanfaatkan bonus demografi agar 13 tahun ke depan kita mengalami loncatan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, pembangunan infrastruktur, konektografi, agar Indonesia terintegrasi dengan global supply chains, kemudian membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, telah ditetapkan menjadi keputusan Rakernas Tiga yang wajib dijalankan oleh calon Presiden dari PD Perjuangan, Pak Ganjar Kranowo. Dengan demikian, kesinambungan itu memiliki landasan putusan politik yang sangat kuat di bawah Kongres. Oke, kita tunggu nanti narasi-narasi sejuk untuk bisa mewujudkan Pilpres Pemilu Yang Damai 2024 nanti. Terima kasih banyak Mas Hasto. Terima kasih. Narasi yang sejuk, narasi yang membahagiakan, narasi yang menarik, anak-anak muda untuk tertarik di politik. Baik, terima kasih Mas Hasto. Terima kasih.